Hai guys, balik lagi nih di vlog mini aku. Hari ini, aku mau pergi ke acara nikahan keluarga. Tempatnya berada di Lombok Tengah. Dulu, waktu aku masih kecil, senem banget main kesana. Karena aku suka banget mandi di sungai, belum lagi dipetikin buah-buahan sama bibi. Contohnya, buah kelapa, kedondong, jeruk bali, jambu biji, mangga, dan lain-lain. Aku ini termasuk orang yang suka banget deh sama yang namanya buah. Nah, di perjalanan kali ini, kalau aku lihat persawahan di daerah sana, pasti deh keinget masa lalu. Yang bahagia banget kalau ke tempat ini. Nah, ini kita sudah mulai memasuki jalan yang dekat dengan acaranya. Lihat deh persawahannya, seger banget kan? Di sini, tempatnya subur banget. Lihat, di sini banyak banget pepohonan, apalagi pohon kelapa. Nah, itu sungainya, lihat. Nah, ini kita sudah memasuki pedesaan ya. Lihat, ini jalannya. Kalau pakai mobil di sini harus hati-hati ya, karena jalannya itu sempit banget. Dan akhirnya kita sudah sampai juga. Lihat, subur banget ya. Ini dia pedesaannya. Dan di sana ada kelapa. Lihat, kelapanya warna orange ya. Selain itu juga, ini buahnya manis banget dan enak. Lihat, di sini ada ayam-ayam kampung. Lucu banget ya. Kalau kalian dengar, ada bapak yang jualan es krim. Pasti kalian tahu, di sana ada acara. Ini dia, ada sayuran juga. Dan di sini, kita sudah disambut dengan makanan. Ini, wah, aku kangen banget sama makan-makanan yang ada di sini. Ini makanan khas dari Lombok Tengah. Enak banget. Bumbu-bumbunya itu beda banget. Dan memang kerasa banget kalau kita makan di tempat sama dibawa pulang. Pasti lebih enak kalau kita makan di tempat. Ini ada sayur ares. Khas dari Lombok. Ares ini berasal dari kelapa pisang yang benar-benar mudah banget ya. Jangan sampai salah. Dan ini dia. Nah, kayak gitu. Kalian tahu nggak? Ini isi dalamnya pisang. Ya, dari kelepahnya ya. Bukan buahnya. Dan ini juga ada sate. Namanya sate pusut. Ini juga ada rujak. Yang benar-benar ini seger banget. Pokoknya ini menjadi penambah nafsu makan aku. Karena rasanya itu benar-benar kayak ada asam, asin. Semuanya kayak lengkap gitu. Dan disini juga ada kerupuk. Siapa nih yang suka makan kerupuk? Dan kalau nggak ada kerupuk, kayak ada yang kurang gitu. Nah, ini dia makanan yang tadi aku ambil. Lihat. Enak banget kan? Ini jarang banget loh. Aku dapetin makanan-makanan kayak gini. Nah, kecuali kalau ada acara kayak gini. Baru deh kita bisa santap makanan seperti ini. Hmm, rasanya enak. Dan ini aku udah minum aja. Karena udah selesai makannya. Disini cuacanya cerah banget. Lihat. Cerah banget kan? Tempatnya juga sejuk. Ini dia. Makanan-makanan yang tadi aku ambil. Nah, sekarang waktunya. Ngademin dulu pakai es. Dan ini dia persawahannya. Sedikit aku rekam ya. Lihat. Disana pedesaannya. Aku mau nyegarin dulu pakai es krim aisy. Nah, waktunya pulang. Dan ini juga aku lagi ngemilin. Jajan Rangginang. Tadi dibungkusin buat dibawa pulang. Lumayan pakai dicemil di dalam mobil. Aku suka banget sama Rangginang ini. Terima kasih ya. Dan udah dulu ya buat semuanya. Terima kasih sudah menonton hari ini. Bye-bye. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.